Netakbir Reply Harun udah kayak bahar senit ya, pusing dia mungkin Karena kalau Anies nggak jadi, dia nggak bakalan jadi mentri Kabarnya kalau Anies jadi, Reply Harun akan mendapatkan posisi mentri saudara Dan dia menyebutkan empat nama sekarang Yang katanya diusulkan oleh Pak Jokowi untuk menjadi mentri Pak Prabowo Siapa aja orangnya, kita dengar Orasi menggelegar Reply Harun Seperti Bukledek menghampar-hampar Tapi sebelumnya, kita akan lihat dulu karya netizen saudara Melihat aksi itu kemarin ya Dan hari ini, juga mereka akan aksi besar-besaran katanya Menyambut pengumuman oleh KPU Mereka bermaksud untuk menggugurkan pengumuman KPU Tapi sayang, ente halu Oke, kita lihat dulu karya netizen Dibuat lucu-lucuan oleh netizen bos Dibuat lucu-lucu-lucu-lucu-lucu-lucu-lucu-lucu-lucu Suasana kelas SDN pemakjulan 1 Petang jelang pengumuman resmi KPU Enak gak kira-kira digituin oleh netizen? Satu lagi ini, satu lagi Momen aksi kemarin dibuat lucu-lucuan oleh netizen itu Hati-hati, ente Makanya jangan sesekali mengklaim atas nama rakyat Karena rakyat sebagian besar itu ketika melihat ula-ula kalian Dan mentertawakan bos Mentertawakan kali ya Jangan kepedean Mewakili atas nama rakyat Kita cek satu lagi ini Jangan kepedean Sudah cukup kasihan Itu Karya jelas nyata netizen Mentertawakan kali Jankov Membuat kalian itu hiburan Kalian itu ketika demo dianggapnya hiburan Menemani hari di bulan puasa Yang lapar Akhirnya ketawa juga melihat ula-ula kalian Menghilangkan lapar Haus dah gak Coba kita cek nih Repri Harul yang menyebutkan empat nama Yang katanya diusulkan oleh Pak Jokowi Lalu dia Mengait-ngaitkan bahwa Ini Jangan-jangan mereka yang terlibat Atas kecurangan Termasuk salah satunya ada Pak Kapolri Di setiap segit Prabu Pemilu itulah yang dijadikan panduan untuk selebrasi Dijadikan panduan untuk menitipkan Pada tanggal 14 Februari Ketika hari pencoblosan Ketika hari pencoblosan Ketika hari pencoblosan Hanya beberapa jam Satu dua jam setelah penghitungan suara Langsung diketahui Hasil pemilu Dan hasil pemilu itulah Yang dijadikan panduan untuk selebrasi Dijadikan panduan untuk menitipkan Sesuatu yang menjadi program pasangan calon 02 Di APBN tahun berikutnya Maka ini sangat menganekan Bahkan Presiden Jokowi Konon kabarnya Sudah menitipkan Empat nama Untuk masukkan kabinet 02 Mereka-mereka ini Jangan-jangan Membantu dalam kecurangan tersebut Betul Dengan segala hormat kepada bapak-bapak polisi Yang menjaga kita di depan Empat pejabat tersebut yang dititipkan Saya dengar Satu Sekretaris negara Pratikno Dua Dua Mantri BUMN Erick Toher Tiga Mantri investasi Bahlin Dan keempat Saya sangat sesalkan Kapolri General Lizio Sigit Ada apa? Empat pejabat ini Harus dititipkan untuk kabinet ke depan Ada apa? Apakah ada makan siang gratis? Ada pesadaan? Apakah ada makan siang gratis? Tidak ada Semuanya sudah didesain Karena itu Sebenarnya Ketika kita Demo di depan KPU Kita hanyalah demo di depan boneka Hanya di depan boneka kecurangan Tidak penting sebenarnya KPU Tidak penting AC Masari Tidak penting semua anggota KPU Karena Yang paling penting kita lengserkan Adalah Jokowi Dodong Lengserkan Jokowi Dodong Negeri ini Akan hancur Kalau kita tidak lawan dari sekarang Pemilu Yang curang Hanya satu titik Untuk menguasai negara ini Besok-besok Semua pemimpin negara ini Hanya akan ditentukan Oleh segelintir oligarki Oleh segelintir oligarki Karena itu Kita harus lawan Kita harus lawan Tolong teriakkan kawan-kawan semua Kalau saya katakan lawan Kita katakan lawan 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wassalamualaikum warahmatullahi Oke Takbir Makjulkan Jokowi Kita sedang berhadapan dengan batut Pangkalnya adalah Jokowi Akarnya adalah Jokowi Makanya makjulkan Jokowi Kasian Itu anda gak bakalan Kesampeian tau Halusinasi Repi Harun Dan bila benar Katakan Pak Jokowi Mengusulkan empat menteri Apakah haram? Haram gak sih? Eh? Boleh atau tidak? Lumrah atau tidak? Bagi saya lumrah kok Ya sama aja di 01 Yang bekerja Berjuang Kan partai-partai itu nanti Begitu jatahnya Menteri ini Menteri ini Menteri ini Di 02 Yang dianggap Berjasa besar Dan memang faktanya Seperti itu Adalah power Pak Jokowi Dan Pak Jokowi Punya menteri Pembantu beliau Yang dianggap oleh beliau Mungkin baik secara kinerja Dan lain sebagainya Akhirnya diusulkan Wajar atau tidak? Wajar dong Tidak haram Bukan sesuatu yang luar biasa Ini sesuatu yang biasa Kontrak politik itu Sesuatu yang biasa Dan semuanya akan melakukan Hal yang sama Di 01 Di 03 Di 02 Kan sama Jaman-jaman Ini adalah Yang membantu Kecurangan Nah itu kan pikiran Busuk Anda Bagaimana kemudian Kalau dibalik tuh Logikanya Bukan Membantu Kecurangan Tetapi Pak Jokowi Memang melihat Bahwa Empat Talon Menteri Kata Repuliarun ya Prabu Subianto Yang diusulkan Itu adalah Menteri yang bagus Secara kinerja Dan lain sebagainya Wajar dong Kenapa Repoci Anda Satu kali lagi Ini mungkin Kecewaan Refri Harun Karena Dia kalau Anies gak jadi Gak bakalan jadi Apa-apa Tetap aja jadi Youtuber Jangan-jangan Seolah Itu sesuatu yang Luar biasa Itu sesuatu yang Aneh Bukan keanehan Bukan keanehan Biasa itu kok Jadi jangan Mempreminkan Ke orang awam Oh ini Seolah dosa besar Enggak Enggak dosa besar Biasa kontrak Politik itu Semua melakukan Hal yang sama kok Partai-partai Mendukung Anies Juga minta jatah menteri Enggak mungkin Enggak Termasuk mungkin Paralelawannya Ada yang Minta jatah menteri Mungkin Mungkin Atau ada yang Nantinya akan Dikasih jabatan menteri Oleh Pak Anies Dikosong tiga Ataupun Sama aja Biasa aja kok Jadi Jangan So-ie lah Entret lah Jangan So-ie Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan kita akan Lihat demo Hari ini Yang katanya Lebih Bezar Menunggu Hari Kiamat besok Tanggal 20 Mati kau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati selamat menikmati